Intro Idul ada yang luar biasa maknanya, yang sangat mulia pesannya tiba-tiba dimanfaatkan untuk berkampanye, berpromosi diri. Intro Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam Opini Rudi Sahabat Indonesia kemarin tanggal 10 Juli 2022 kita merayakan Idul Adha Seperti biasa kita berkorban dan itu dilakukan oleh siapapun termasuk oleh pejabat negara Presiden, wakil presiden dan seluruh menteri melakukan yang sama Dan ada yang menarik ini sahabat Indonesia Ini adalah korban yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedar Kemarin dia sholatid di Jakarta International Stadium Tidak ada masalah Cuma yang menjadi masalah adalah pada waktu dia berkorban Dia berkorban dengan sapi yang luar biasa besar 1,2 ton jenis limusin warna coklat Yang aneh bin ajaib Di badan sapinya itu ada tulisannya 024 Mungkin maksudnya 2024 kali Ini sama 2020 pun melakukan yang sama Pertanyaannya apa ini? Mengapa Ibadah agama Dikaitkan dengan politik? Karena semua orang yang waras Manapun tahu bahwa maknanya adalah Tahun politik Pilpres 2024 Meskipun Wakil Gubernur DKI Jakarta Yang sekarang seolah-olah menjadi Juru bicaranya Anies mengatakan Oh itu tidak ada maknanya apa-apa Tapi kan tidak bisa ada pembodohan seperti itu Mungkin Ahmad Risa Patria ini Mengira masyarakat bodoh Jelas-jelas terpampang 024 Hanya pertanyaan sedikit saja Mengapa Ibadah agama Dikaitkan dengan Tahun politik Keinginan Anies untuk menjadi presiden Ambisinya luar biasa Terlalu besar Memalukan kadang-kadang Saya Pernah membaca satu buku bahwa Pemimpin yang terbaik Yang harus kita pilih Itu adalah Pemimpin yang paling tidak mau Orang yang paling tidak mau Nah itu pas lu jadi pemimpin Kalau Orang yang terlalu berambisi mau Bahkan Melakukan segala cara Bahkan masalah Korban pun Idul korban yang sangat sakral pun Digunakan sebagai ajang politik Nah Jangan dipilih Orang ini berambisi luar biasa Bukan hanya berambisi Tapi sudah ambisius Yang tidak terkendali Yang kedua Ini mengindikasikan bahwa Karena ini dilakukan pada Idul Adha Ada upaya Dari yang bersangkutan Untuk melakukan kembali Yang namanya Politik identitas Hati-hati Kita Pernah menjadi korban Khususnya masyarakat Jakarta Politik identitas Yang dibawa Yang digunakan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Tahun 2017 Memporak-porandakan Sendi-sendi kebenikaan Rakyat Jakarta Agama Diturunkan derajatnya Untuk kepentingan politik Ini bagi saya Penistaan yang sangat luar biasa Dan orang yang melakukan itu Adalah orang yang sangat hina Kenapa? Agama itu mulia Nah Sekarang Idul Adha Yang luar biasa Maknanya Yang sangat mulia Pesannya Tiba-tiba Dimanfaatkan Untuk berkampanye Berpromosi diri Ini menurut saya Kebodohan yang bersangkutan juga Dan tim sesnya Aleh-alih Akan mendapatkan simpati Oh tidak Justru ini memuakkan Dan ini memalukan Ajang agama Yang seharusnya sakral Dimanfaatkan Untuk kepentingan Pribadi Sekali lagi Saya katakan Ini indikasi kuat Yang bersangkutan Akan menggunakan Politik identitas Berbasis agama lagi Hati-hati Itu saja yang ingin saya sampaikan Pada kesempatan ini Kita jangan Terpukoh Terbuai Dengan orang-orang yang Menggunakan segala cara Memanfaatkan semua event Bahkan event sakral Keagamaan Sekalipun Dimanfaatkan Untuk Mengglorifikasikan dirinya Untuk mempromosikan dirinya Yang pertama Yang tadi saya katakan Jangan memilih Pemimpin yang terlalu Mau Terlalu ambisius Apalagi Yang bersangkutan Ada indikasi kuat Akan menggunakan Politik identitas lagi Hati-hati Jadi Rakyat Indonesia Yang 270 juta Jangan sampai Tidak mau belajar Dari Kejadian Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 Ini adalah Pemilihan kepala daerah Terburuk Sepanjang sejarah Indonesia Karena agama Dinistakan Untuk kepentingan Mendapatkan kekuasaan Ini Memalukan Dan Ini Dilakukan lagi Dalam Momentum Dalam Event yang Sangat sakral Sangat mulia Idul ada Sapinya Dikasih Nomor 024 Sudah Kita udah tau Makanannya apa Mudah-mudahan Kita semua Waras Mengerti Dan menyelamatkan Diri kita Menyelamatkan Indonesia Jangan sampai Indonesia Yang kita wariskan Untuk anak cucu kita Nanti Corenk-morenk Kebinekaannya Karena Ulah-ulah Orang Yang menggunakan Politik Identitas Berbasis agama Berbahaya Baik Sampai Indonesia Terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi Hanya itu pesan saya Hati-hati Carilah pemimpin Yang nasionalis Yang Pancasilais Yang bisa Menjamin Indonesia ini Tetap beragam Tetap harmoni Dalam Kebinekaan Itu saja Baik Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Salam Budaya Nusantara Saya Rudi Eskam Terima kasih Terima kasih.